Bupati Pati Haryanto selaku Ketua Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Padi mengapresiasi kepedulian masyarakat yang bahu-membahu dalam upaya penjagaan penyebaran virus corona di Kabupaten Padi. Tim Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Padi telah beberapa kali menerima bantuan dari tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan organisasi ataupun instansi. Dan kali ini bantuan datang dari Pramuka. Bantuan tersebut diserahkan dari Wakil Ketua Pramuka Peduli, Kwarda Jawa Tengah Wika Bintang kepada Ketua Kugus Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati Haryanto di pendobos tempat. Bantuan tersebut diserahkan dari APD, hand sanitizer, dan juga suplemen. Bantuan tersebut diserahkan dari APD, hand sanitizer, dan juga suplemen. Didampingi Sekda Pati Suaryono, Bupati pun menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dari Kwarda Jawa Tengah. Pihanya berharap agar COVID-19 ini dapat segera teratasi. Sementara itu, Wakil Pramuka Peduli, Ketua Wika Bintang menyampaikan bahwa APD dipilih untuk disumbangkan lantaran saat ini sangat dibutuhkan oleh dokter dan perawat. Pramuka Peduli Jawa Tengah yang dalam hal ini Kwarda Jawa Tengah dan saya mewakilkan Kwarda menyampaikan APD. APD yang memang beberapa waktu ini sangat dibutuhkan oleh para dokter dan juga para perawat. Harapannya semoga segera berakhir, Bupati. Semuanya sembuh dan tidak ada ODP lagi, tidak ada PDP lagi. Semoga segera berakhir. Senada dengan Bupati, ia pun berharap agar wabah COVID-19 ini segera berakhir dan semua dapat sembuh dan tidak ada ODP maupun PDP lagi. Untuk Jawa Tengah, hampir semua daerah dikunjungi di kabupaten atau kota yang terdapat penderita. Dan sampai saat ini, sudah 15 tempat. Lebih lanjut dalam sesi wawancara, Wika Bintang menjelaskan bahwa yang disumbangkan hari ini meliputi 50 hazmat coverall, 300 peaches masker, 300 peaches handscone, 300 peaches nurse cup, 50 botol madu, 60 botol sosu bear brand, dan 30 liter sanitizer. Tim Liputan, Cahaya TV